Tribuners Kapolresta Ambon mempastikan usut kasus kejahatan terhadap tiga mahasiswa asal Seram bagian Timur ini. Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Raja Arthur Simamora berjanji menutaskan kasus kejahatan terhadap tiga mahasiswa asal Seram bagian Timur. Yakni kasus tabrak lari hingga mengakibatkan Faris Rumah Nama meninggal dunia pada 6 September 2022 lalu. Kemudian kasus tabrak lari di Jalan Jenderal Sudirman dengan korban Rahmat Rumalian serta kasus penganiayaan terhadap Ririn Bunga. Dakui Kombes Pol Raja Arthur Simamora tiga kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Pihaknya masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurutnya ketiga kasus ini saat ini masih tetap berjalanan pihak penyidik juga sudah memeriksa saksi-saksi. Nah, ketika kejadian itu dia ada di situ maka paling tidak harus tinggai sepolisi untuk menanti sekolah. Terima kasih. 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 Terima kasih.